Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syiram Dhani Dari S1 Keperawatan Saya disini akan melakukan penkes Atau edukasi mengenai hipertensi Permosi kesehatan hipertensi Terutama untuk mencegah hipertensi Dengan mengubah gaya hidup Seperti diketahui Lewat hipertensi sebelumnya Berhubungan dengan peningkatan risiko hipertensi Saat induksi anestesi Dan hipertensi intraoperatif Upaya pengendalian tekanan darah Dengan mengubah gaya hidup Penting dilakukan untuk pasien hipertensi Dalam kehidupan sehari-hari Maupun menjelang operasi Rekomendasi pengendalian gaya hidup Yang disalankan oleh The 7th Report of the Joint National Community Di antaranya adalah Penurunan berat badan Penurunan berat badan Itu rentan menurunkan tekanan darah Sistolik Yang kedua Batasi konsumsi alkohol Tidak lebih dari 30 mili pada pria Dan 15 mili pada wanita Itu juga rentan menurunkan tekanan darah Sistolik Yang ketiga Konsumsi natrium tidak lebih Tidak lebih banyak Itu juga rentan penurunan tekanan darah Sistolik Yang keempat Yang keempat Berhenti merokok dan mengurangi makanan yang berlemak Serta tinggi kolesterol Untuk kesehatan jantung Yang kelima Lakukan olahraga dan latihan aerobik Sekitar 30-60 menit 3 kali seminggu Secara rutin Itu juga menurunkan tekanan darah Sistolik Yang keenam Meningkatkan konsumsi sayuran dan buah-buahan Yang ketujuh Kontrol tekanan darah secara teratur Dan konsumsi obat-obatan Anti hipertensi Sesuai dengan anjuran dokter Sekian Edukasi dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh